Ekspresi Zuawan berubah jelek saat memikirkan hal ini. Klan Asap Hitam sudah cukup merepotkan. Jika klan lain ikut bergabung, akan sulit bagi delapan surga untuk melawan. Bahkan jika Dao Formasi lebih efektif melawan makhluk-makhluk dari alam surgawi primitif, kecil kemungkinan mereka akan sebanding dengan mereka. Lagi pula, jurang antara kedua pihak itu terlalu besar. Ingat, kau harus datang ke istanaku dalam sepuluh hari. Aku harus memberitahu klan lain di alam surgawi. Raja Asap Hitam berubah kembali menjadi pesawat ulang alik hitam dan meninggalkan zona bintang tungkupil. Zuawan menatap Raja Asap Hitam dengan ragu. Ia mengirim pesan ke Blutskale, klan Asap Hitam sangat besar. Apakah mereka tidak punya sarana komunikasi? Apakah mereka harus mengirim seorang raja untuk menyampaikan pesan secara pribadi? Blutskale tersenyum dan berkata, setiap klan di alam surgawi primitif memiliki sarana komunikasi yang sesuai. Namun, jika Anda ingin meminta bantuan para ahli klan, orang yang meminta bantuan harus mengundang mereka secara pribadi. Inilah pentingnya para ahli klan. Hanya dengan cara ini para ahli klan akan membantu Anda dengan sepenuh hati. Zuawan menganggup ketika mendengar ini. Kebiasaan alam surgawi primitif memang sangat berbeda dari klan manusia di delapan surga. Di delapan surga, pada dasarnya mustahil bagi penguasa alam surgawi untuk mengundang siapapun secara pribadi. Mereka hanya perlu mengirim pesan. Namun, berbeda halnya di alam surgawi primitif. Namun, saat dia memikirkan fakta bahwa alam surgawi primitif adalah tempat di mana yang kuat berkuasa dan di mana terdapat toleransi dan rasa hormat yang besar bagi yang kuat, Zuawan merasa lega. Klan Devoringmu juga tahu lokasi ini. Jika kita bertemu klan Devoring, kita akan mudah ketahuan. Zuawan menatap Blutskale dengan serius. Blutskale mencibir, selama kita meninggalkan alam surgawi enam keinginan, kita tidak akan bertemu dengan para ahli klan pemakan. Apakah kamu ingin aku berurusan dengan para ahli klan pemakan yang akan segera tiba? Zuawan menggelengkan kepalanya. Klan Devoring jelas jauh lebih kuat daripada klan Black Smoky. Para ahli yang mereka kirim setidaknya adalah master jalan surgawi setengah langkah. Selain itu, karena bakat bawaan mereka, mereka jelas jauh lebih kuat daripada Raja Black Smoky. Saat ini, kekuatan Blutskale baru saja pulih ke alam ekstrim hidup dan mati. Bahkan menghadapi Raja Asap Hitam akan sulit, apalagi menghadapi para ahli klan pemakan. Maksudku, kau membantuku menutup sementara lokasi pintu kedalaman dan menghancurkan Raja Asap Hitam di saat yang bersamaan, kata Zuawan dengan tatapan dingin. Zuawan tahu betul bahwa jika dia tidak menghancurkan Raja Asap Hitam, maka tidak akan ada gunanya bahkan jika dia menyegel lokasi pintu kedalaman. Raja Asap Hitam masih dapat mengirimkan lokasi persisnya melalui pintu masuk pintu kedalaman. Blutskale sedikit mengernyit. Matanya berkedip saat dia berkata dengan dingin, Raja Asap Hitam adalah penguasa jalan surgawi setengah langkah. Kekuatanku hanya di dua ujung kehidupan dan kematian. Bahkan jika Doppelgangermu telah mencapai tingkat tiga ujung, yang paling bisa kita lakukan adalah melawannya sampai mati jika kita bergabung. Namun, keinginan untuk membunuh Raja Asap Hitam hanyalah angan-angan. Mata Zuawan berkedip saat dia berkata, masih ada sepuluh hari lagi. Jika aku mengizinkanmu untuk berkultivasi di asal mula jalan surgawi selama sepuluh hari, apakah kamu yakin bahwa kamu dapat memulihkan kekuatanmu ke tingkat penguasa jalan surgawi setengah langkah atau bahkan melampauinya? Ketika Blutskale mengetahui bahwa Zuawan memiliki asal mula jalan surgawi, ia menunjukkan ekspresi yang sangat mendambakan. Namun, Blutskale menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, persepsi Zuawan sangat tajam. Dia tahu bahwa asal mula jalan surgawi adalah energi yang diolah oleh para ahli pembuktian Dao. Meskipun dia tidak memperoleh banyak asal mula jalan surgawi dari domain Brahma Agung, dia percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah bagi Blutskale untuk pulih ke tingkat penguasa jalan surgawi setengah langkah. Awalnya, Zuawan tidak akan begitu murah hati. Namun, Raja Asap Hitam terlalu kuat. Jika dia tidak meminjam kekuatan Blutskale, dia tidak akan sebanding dengan Raja Asap Hitam. Untungnya, dia telah menandatangani kontrak dengan Blutskale. Oleh karena itu, Zuawan tidak takut bahwa Blutskale akan menyerangnya setelah kekuatannya meningkat. Seperti yang diharapkan, ketika dia mendengar bahwa Zuawan benar-benar bermaksud membiarkannya berkultifasi di asal mula jalan surgawi, mata Blutskale segera menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Dia berkata dengan suara yang dalam, Jika aku memiliki asal mula jalan surgawi, aku yakin bahwa aku dapat memulihkan kekuatanku ke puncak ekstrim hidup dan mati dalam waktu 10 hari. Sedangkan untuk menjadi penguasa jalan surgawi setengah langkah, itu akan tergantung pada keberuntungan. Jika kultifasimu mencapai puncak alam ekstrim hidup dan mati, apakah kau yakin bisa melawan Raja Asap Hitam? Tanya Zuawan sebagai balasan. Blutskale ragu sejenak, lalu berkata, Bakat bawaan Klandevoring jauh lebih kuat daripada milik suku asap hitam. Meskipun Raja Asap Hitam berasal dari keluarga kerajaan suku asap hitam dan bukan anggota biasa dari suku asap hitam, aku adalah Raja Klandevoring. Bakat bawaanku hanya akan lebih kuat daripada milik Raja Asap Hitam. Jika aku mencapai puncak ekstrim hidup dan mati, aku akan mampu mengalahkan Raja Asap Hitam. Namun, aku akan membutuhkan bantuanmu untuk membunuh Raja Asap Hitam. Mendengar ini, Zuawan sangat gembira. Dia segera mencapai kesepakatan dengan Blutskale. Dalam sepuluh hari berikutnya, Zuawan mengeluarkan asal mula jalan surgawi dan membiarkan sisik darah berkultifasi di asal mula jalan surgawi. Melihat asal mula jalan surgawi terus-menerus dikonsumsi, hati Zuawan berdarah. Hanya ada delapan bagian asal mula jalan surgawi di delapan surga. Dapat dikatakan bahwa itu sangat langka. Sekarang, melihat sisik darah menyerap energi asal mula jalan surgawi seperti ikan paus yang menghisap air, bagaimana mungkin Zuawan tidak merasa sakit hati. Setelah sepuluh hari, sepertiga dari asal jalan surgawi dalam tubuh Zuawan telah diserap oleh Blutskale. Adapun Blutskale, kekuatannya juga telah mencapai puncak life and death extremis. Mendesah. Kalau saja alamku tidak kurang, aku pasti sudah menggunakan asal usul jalan surgawi untuk berkultifasi dan menambah kekuatanku. Melihat Blutskale duduk bersila di depannya dan bernapas dalam diam, Zuawan merasa sangat tertekan. Zuawan baru saja menerobos ke alam pemahaman kehidupan. Menyerap asal mula jalan surgawi hanya akan memungkinkannya mencapai puncak alam pemahaman kehidupan. Itu tidak akan banyak berguna bagi kekuatannya. Namun, Blutskale berbeda. Di puncaknya, dia berada di puncak primordial Chaos Lord. Alamnya jauh melampaui Zuawan. Akan tetapi, karena dia diasingkan dan disegel selama bertahun-tahun, kekuatannya telah menurun drastis. Blutskale memiliki fondasi yang sangat kuat. Yang kurang darinya adalah sejumlah besar energi Heavenly Path Origin. Selama dia memiliki cukup energi, kekuatan Blutskale akan cepat pulih. Tentu saja, Blutskale juga tahu bahwa jumlah energi yang dibutuhkannya untuk memulihkan kekuatan puncaknya benar-benar mengerikan. Bahkan jika semua energi di delapan surga ditambahkan bersama-sama, itu tidak akan cukup baginya untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Namun, Blutskale tidak terburu-buru. Ia berencana untuk memulihkan kekuatannya secara perlahan dalam seribu tahun ke depan. Begitu kekuatannya pulih, ia akan membunuh dan kembali ke klan Devoring serta merebut kembali tahta. Blutskale membuka matanya dan tertawa, asal mula jalan surgawi benar-benar bagus. Pemulihan kekuatannya sangat cepat. Setelah mengatakan itu, Blutskale dengan enggan memperhatikan Zuawan diam-diam menarik asal jalan surgawi. Dia tahu bahwa jika dia menyerap semua asal jalan surgawi di tubuh Zuawan, kekuatannya seharusnya dapat pulih ke tingkat master jalan surgawi setengah langkah. Sayangnya, Zuawan menatap Blutskale seperti sedang berjaga-jaga terhadap Serigala. Dia tidak berniat mengeluarkan Heavenly Pat Origin untuk diserap Blutskale. 2532 Mendominasi Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Batas waktu 10 hari sudah habis. Sudah waktunya bagi kita untuk menuju Istana Raja Asap Hitam. Kata Zuawan dengan tenang. Blutskale menganggup dan segera mengikuti Zuawan keluar dari Pilvernus Starfield. Setelah meninggalkan Pilvernus Starfield untuk beberapa jarak, Zuawan mengeluarkan Space Time Well dan menghilang ke langit berbintang dengan suara desiran. Istana Raja Asap Hitam terletak di bekas lokasi Istana Enam Keinginan. Sejak kepala Istana Ujue dibunuh oleh Sakyamuni, Istana Enam Keinginan menjadi kacau balau. Kemudian, ketika suku Asap Hitam membuat kekacauan, para kultifator di ladang bintang tempat Istana Enam Keinginan berada semuanya telah melarikan diri. Raja Asap Hitam secara alami melihat energi di sana paling melimpah, jadi ia membangun istananya sendiri di bekas lokasi Istana Enam Keinginan. Ketika mereka tidak jauh dari istana, Zuawan menyimpan roda ruang waktu dan memasuki istana dengan sisik darah. Saat ini, ke-6 istana di bekas lokasi Istana Enam Keinginan sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, mereka digantikan oleh Istana Hitam yang besar. Istana ini dikelilingi oleh gas hitam dan tampak sangat aneh. Setelah Zuawan melaporkan namanya di pintu masuk, dia diizinkan masuk. Setelah berjalan melalui koridor panjang, Zuawan berhenti di aula yang sangat luas. Ada tujuh kursi yang dikelilingi asap hitam di aula. Saat ini, Raja Asap Hitam sedang duduk di kursi utama. Selain Raja Asap Hitam, 5 dari 6 kursi lainnya telah terisi. Hanya tersisa satu kursi, dan jelas bahwa kursi ini disiapkan untuk Zuawan. Oh, ku dengar kau mengalahkan si sampah saguo. Cara terkutuk macam apa yang kau gunakan? Seorang anggota suku asap hitam yang duduk di sebelah kursi kosong menatap Zuawan dengan sepasang mata merah sambil mengejeknya. Zuawan melirik anggota suku asap hitam ini dengan acuh tak acuh. Kekuatan anggota suku asap hitam ini tidak buruk. Dia juga berada di dua ekstrim hidup dan mati. Auranya bahkan lebih kuat dari saguo, dan asap hitam di sekelilingnya samar-samar memperlihatkan warna kemasan. Dia cukup mendominasi. Sagu hanyalah sampah. Aku menghancurkan sampah itu dengan satu pukulan. Sedangkan kau, kau bahkan lebih tidak berguna daripada saguo. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Bawahanku bisa membunuhmu dengan satu pukulan, balas Zuawan tanpa menahan diri. Anggota ras asap hitam ini telah mempersulit Zuawan begitu dia membuka mulutnya. Jelas, dia tidak punya niat baik. Tentu saja, Zuawan tidak mau kalah. Ia tahu bahwa jika ia memperlihatkan kelemahan saat ini, itu hanya akan memungkinkan orang ini memanjat tiang, dan ketika saatnya tiba, ia akan menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci. Saat Zuawan mengatakan ini, wajah ras asap hitam menjadi gelap. Dia mencibir dan berkata, Sombong sekali. Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan saguo? Lalu aku harus menguji kemampuanmu. Saat dia berbicara, anggota klan asap hitam emas itu melompat keluar dan menyerang Zuawan. Asap emas itu mengembun menjadi telapak tangan raksasa dan mencengkeram Zuawan. Zuawan berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Seolah-olah dia tidak peduli dengan serangan ras asap hitam emas. Anggota lain dari Black Smoker Aceh di aula melihat pemandangan ini dengan mengejek. Bahkan Black Smoker King melihat Golden Black Smoker Aceh dengan penuh minat. Mereka tidak mengenal atau mengetahui pemimpin baru ini, Sazuo. Meskipun mereka tahu bahwa saguo dibunuh oleh Sazuo, mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang setelah ras asap hitam emas menyerang, mereka diam-diam dapat melihat seberapa kuat Sazuo. Blutskale, yang berdiri di samping Zuawan, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa Zuawan ingin dia menyerang. Memikirkan hal ini, Blutskale melangkah maju. Saat tangan emas itu mendekatinya, dia meninju. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tangan emas itu. Anggota klan asap hitam emas itu mengeluarkan erangan teredam dan terbang kembali dalam keadaan menyedihkan. Dia menabrak pilar batu tebal di belakangnya. Seluruh tubuhnya berkedut dan dia benar-benar terluka parah. Beberapa anggota ras asap hitam dan raja asap hitam tampak membeku. Mereka menduga bahwa ini akan menjadi pertempuran sengit, tetapi mereka tidak menyangka itu akan menjadi pertempuran sepihak. Terlebih lagi, orang yang menyerang kali ini bukanlah Sazuo. Dia hanyalah salah satu pengikutnya. Jika seorang pengikut saja begitu kuat, maka seberapa kuatkah sang guru, Sazuo? Memikirkan kemungkinan ini, anggota lain dari klan asap hitam semuanya tampak serius dan takut. Bahkan raja asap hitam menyipitkan matanya dan menatap Blutskale, yang berada di samping Zouan. Zouan duduk dengan santai dan menepuk-nepuk kursi Golden Black Smoker Aceh. Ia berkata kepada Blutskale, Blutskale, ada kursi tambahan di sini. Kamu bisa duduk di sini. Blutskale menganggup dan mengambil tempat duduk Golden Black Smoker Aceh tanpa ragu-ragu. Ras asap hitam emas, yang sedang berjuang untuk berdiri, melihat Blutskale telah mengambil tempat duduknya. Dia begitu marah hingga hampir tidak bisa berdiri tegak. Luka-luka di tubuhnya semakin parah. Rajaku, orang ini keterlaluan. Dia tidak hanya memukulku di depanmu, tetapi dia juga membiarkan seorang pengikut mengambil tempat dudukku. Dia sama sekali tidak menghormatimu, ras asap hitam emas tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Zouan mencibir dan berkata, kamu yang memprovokasiku duluan. Jadi bagaimana kalau aku memukulmu? Lagi pula, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pengikutku. Apakah kau pikir kau punya hak untuk duduk di kursi ini? Ras asap hitam emas sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arah Zouan tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Raja asap hitam menatap dingin ke arah ras asap hitam emas dan berkata, kalian boleh pergi sekarang. Ekspresi ras asap hitam emas berubah. Dia tahu bahwa raja asap hitam telah melenyapkannya. Dia telah kalah dari seorang pengikut, jadi dia tidak berhak untuk duduk di kursi itu. Sang perlombaan asap hitam emas menangkupkan tangannya ke arah raja asap hitam dan meninggalkan Allah itu dalam keadaan linglung. Setelah klan asap hitam emas pergi, raja asap hitam tersenyum pada Zouan dan berkata, Sazuo, kamu memiliki banyak orang yang cakep di sisimu. Kekuatan pengikutmu tidak buruk. Siapa namanya? Rajaku, pengikutku ini bernama Blood Skale. Dia sudah lama bersamaku. Aku harap perilakunya yang sembrono tidak menimbulkan masalah bagimu, rajaku, kata Zouan sambil tersenyum. Raja asap hitam melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya masalah kecil. Jinfu terlalu impulsif dalam tindakannya. Sudah sepantasnya dia diberi pelajaran. Selain itu, sebagai raja ras asap hitam, tentu saja saya sangat gembira karena ras saya mampu mendapatkan dua individu yang kuat, Sazuo dan Suelin. Empat ahli lainnya dari klan asap hitam juga ikut berkomentar. Jelas, kekuatan yang ditunjukkan Suelin sebelumnya telah mengintimidasi mereka berempat. Zouan melambaikan tangannya dengan rendah hati selama beberapa saat, lalu bertanya, Rajaku, Anda mengatakan bahwa Anda telah memberitahu beberapa ras di alam surga primitif. Di antara mereka, bahkan ada ahli klan pemakan yang bergegas datang. Apakah Anda tahu kapan mereka akan tiba? Raja asap hitam tampak waspada di matanya saat berkata, delapan surga ditemukan oleh ras asap hitam kami. Kami tidak punya pilihan selain memberitahu ras lain. Namun, lokasi batas delapan surga itu sangat tersembunyi. Selain itu, itu telah diatur secara khusus olehku. Tanpa bimbingan pribadiku, ras-ras di alam surga primitif tidak akan dapat menemukannya, apalagi memasuki delapan surga. Saya perkirakan mereka akan segera tiba. Sekarang, ikuti saya ke perbatasan untuk menyambut mereka. Saya akan memandu mereka saat kita melakukannya. Sambil berbicara, Raja Asap Hitam berdiri dan berjalan keluar aula. Zhuowen secara alami mengikuti dari belakang bersama keempat ahli klan asap hitam lainnya. Yang membuat Zhuowen merasa lega adalah Raja Asap Hitam tidak membawa banyak anggota klannya saat ia pergi untuk menyambut para ahli klan pemakan. Selain enam ahli klan asap hitam, Raja Asap Hitam hanya membawa beberapa lusin elit klan asap hitam bersamanya. Tentu saja, para elit ras asap hitam ini terlalu lemah bagi Zhuowen. Jika dia ingin membunuh mereka, itu akan terlalu mudah. 2.533 Serangan Diam-Diam Saat mereka semakin dekat ke wilayah utara yang terpencil di domain surga, jumlah anggota klan asap hitam yang tersebar di sekitarnya berkurang dengan cepat. Saat mereka semakin dekat ke utara, Zhuowen tidak melihat banyak anggota klan asap hitam di jalan. Energi langit berbintang di sini adalah yang tertipis di wilayah surgawi enam keinginan. Selain itu, tidak ada galaksi besar atau wilayah bintang. Saya khawatir tidak banyak anggota klan asap hitam yang bersedia tinggal di wilayah utara wilayah surgawi. Tebak Zhuowen dalam hati. Kelompok itu berhenti di tepi utara. Zhuowen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia menemukan bahwa ada lubang hitam yang cukup besar di tepinya. Di tepi lubang hitam ini, terdapat gas ungu yang aneh. Namun, gas ungu ini sangat tipis dan hampir seluruhnya tertutup oleh lubang hitam. Zhuowen menatap lubang hitam di depannya. Dia tahu bahwa ini seharusnya menjadi penghalang sebenarnya di dalam pintu kedalaman. Saat itu, bagian dalam pintu kedalaman dipenuhi dengan energi dao ungu. Setelah pintu kedalaman hancur, energi dao ungu secara alami menghilang. Kesadaran Zhuowen juga memeriksa lubang hitam ini. Ia menemukan bahwa lubang hitam ini adalah penghalang pintu kedalaman. Memikirkan kembali penghalang transparan yang dilihatnya saat itu, Zhuowen tahu bahwa apa yang dilihatnya mungkin adalah ilusi. Kemungkinan besar pintu kedalaman berisi susunan ilusi yang sangat canggih. Saat pintu kedalaman hancur, susunan ilusi juga ikut hancur. Dengan demikian, wajah sebenarnya dari penghalang ini terungkap. Zhuowen tertawa getir dalam hatinya. Memikirkan domen surgawi prasejarah yang sangat berbahaya di sisi lain penghalang ini, dia diam-diam berseru bahwa dia beruntung tidak memasuki penghalang ini saat itu. Kalau tidak, akhir hidupnya akan benar-benar berbahaya. Penghalang yang menghubungkan ke domen surgawi prasejarah ini sangat tidak stabil. Lokasinya juga sangat tersembunyi. Selain itu, untuk mencegah klan lain menemukannya, aku telah melakukan beberapa hal. Jadi, jika kau ingin memasuki tempat ini dari domen surgawi prasejarah, kau memerlukan bimbingan pribadiku. Raja Asap Hitam berdiri di garis depan dan menatap lubang hitam di depannya sambil berbicara dengan acuh-ta'acuh. Setelah berbicara, Raja Asap Hitam mendarat di depan lubang hitam. Tangannya membentuk segel, dan tepat saat dia hendak membimbing para ahli klan pemakan di sisi lain penghalang, ekspresinya berubah drastis. Dia tiba-tiba melancarkan pukulan. Poci! Raja Asap Hitam terkejut. Ia langsung terlempar ke dalam lubang hitam di depannya oleh kekuatan yang sangat besar. Namun, Raja Asap Hitam bukanlah orang biasa. Saat ia memasuki lubang hitam, seluruh tubuhnya hancur menjadi kabut putih ke abu-abuan yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, kabut putih ke abu-abuan itu bagaikan aliran sungai panjang saat tiba-tiba melewati lubang hitam dan mendarat beberapa ribu mil ke samping, memperlihatkan wajah pucat Raja Asap Hitam. Dari saat Raja Asap Hitam hampir jatuh ke dalam lubang hitam hingga saat ia berhasil menghindarinya dengan selamat, hanya butuh setengah waktu. Keempat pembangkit tenaga suku Asap Hitam bahkan belum sempat bereaksi sebelum Raja Asap Hitam berhasil menghindarinya dengan susah payah. Ah! Saat Raja Asap Hitam menghindari serangan itu, teriakan terdengar dari salah satu dari empat pembangkit tenaga suku Asap Hitam. Pembangkit tenaga suku Asap Hitam terakhir diserang oleh Pagocitosis yang besar. Saat Pagocitosis menyerang ahli klan Asap Hitam, tiga gelombang petir ekstrim, api ekstrim, dan energi angin ekstrim menyerbu ke dalam tubuh ahli klan Asap Hitam seperti tiga naga api. Terkejut, ahli klan Asap Hitam itu musnah oleh serangan mendadak itu. Hati tiga ahli suku Asap Hitam lainnya bergetar saat mereka buru-buru menjauh. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa orang yang melancarkan serangan itu sebenarnya adalah Sazuo. Pada saat yang sama, mereka juga melihat dengan jelas bahwa orang yang melancarkan serangan diam-diam terhadap Raja Asap Hitam sebenarnya adalah pengikut Sazuo, Blutskale. Zuawan mendesah pelan dalam hatinya. Awalnya dia mengira Raja Asap Hitam akan terhempas ke penghalang lubang hitam oleh serangan diam-diam Blutskale. Setelah itu, dia akan segera memasang penghalang yang kokoh di sekitar penghalang sebelum memasang penghalang penyembunyian untuk sepenuhnya menyembunyikan lokasi penghalang. Sayangnya, Raja Asap Hitam bukanlah orang biasa. Di saat kritis itu, dia malah menghilang menjadi kabut putih ke abu-abuan yang tak terhitung jumlahnya dan menghindari serangan diam-diam Blutskale. Namun, yang membuat Zuawan merasa bersyukur adalah bahwa serangan diam-diamnya juga telah melenyapkan salah satu pembangkit tenaga listrik suku Asap Hitam. Zuawan tentu saja menargetkan ahli suku Asap Hitam yang terlemah. Meskipun ahli suku Asap Hitam yang telah disingkirkan oleh serangan diam-diamnya memiliki basis kultivasi di dua ujung kehidupan dan kematian, kekuatannya bahkan lebih lemah dari Saguo. Zuawan berhasil melenyapkan Saguo dalam pertarungan langsung. Sekarang setelah dia melancarkan serangan diam-diam, wajar saja mustahil bagi ahli suku Asap Hitam ini untuk lolos tanpa cedera. Sazuo, sisik darah, apa artinya ini? Wajah Raja Asap Hitam agak pucat. Baru saja, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kabut putih ke abu-abuan dan menghindari serangan mematikan Blutskale. Namun, serangan itu juga telah menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, Raja Asap Hitam sedang menatap Sazuo dan Blutskale dengan marah. Suaranya dipenuhi dengan nada tanya. Tiga ahli suku Asap Hitam lainnya dengan waspada mendarat di sekitar Raja Asap Hitam. Mata mereka juga menatap dengan marah ke arah Zuawan dan Blutskale. Menyerang. Sayangnya, Zuawan tidak berniat menjelaskan apapun kepada Raja Asap Hitam. Setelah Raja Asap Hitam selesai berbicara, Zuawan berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke arah tiga ahli suku Asap Hitam di samping Raja Asap Hitam. Sebaliknya, Blutskale langsung menyerang Raja Asap Hitam. Kau sedang mencari kematian. Raja Asap Hitam melihat Blutskale menyerangnya secara langsung dan langsung marah. Jika bukan karena serangan diam-diam Blutskale, dia tidak akan harus menggunakan teknik penyelamatan nyawanya sedini ini. Orang harus tahu bahwa teknik penyelamatan nyawa yang baru saja digunakannya adalah kemampuan bawaannya yang luar biasa. Menggunakannya sekali saja telah menghabiskan banyak energinya. Setelah menggunakannya tadi, kekuatannya telah berkurang cukup banyak. Sekarang setelah dia melihat pelakunya masih berani menyerangnya, Raja Asap Hitam tentu saja marah besar. Meskipun dia marah, Raja Asap Hitam masih relatif berhati-hati. Serangan diam-diam Blutskale tadi tidak lemah. Bahkan dia agak takut akan hal itu. Untungnya, aura di tubuh Blutskale hanya berada di puncak dari dua ekstrim hidup dan mati. Meskipun Raja Asap Hitam telah menggunakan teknik penyelamatan nyawanya dan menghabiskan banyak energinya, dia masih seorang master hukum surgawi setengah langkah. Bagaimana mungkin Blutskale bisa menandinginya? Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Blutskale dan Black Smokey King saling menyerang. Kemudian, keduanya saling bertukar ratusan pukulan dalam sekejap. Black Smokey King semakin terkejut saat pertarungan berlangsung. Dia menyadari bahwa kekuatan Blutskale sebenarnya tidak sedikitpun lebih lemah darinya. Saat Blutskale dan Raja Asap Hitam bertarung, ketiga ahli suku asap hitam terbagi ketiga arah berbeda dan mengepung Zuawen. Meskipun aura di tubuh Zuawen tidak terlihat jelas, mereka tidak berani meremehkannya sedikitpun. Bagaimanapun, Sazuo memiliki Blutskale yang kuat sebagai pengikutnya. Kekuatan orang ini bahkan mungkin di atas Blutskale. Zuawen segera mengeluarkan phagocytosis. Pada saat yang sama, tiga kekuatan ekstrim api ekstrim, guntur ekstrim, dan angin ekstrim melonjak keluar dan berubah menjadi tiga serangan yang menghantam tiga ahli suku asap hitam. Pada saat yang sama, tubuh asli Zuawen disembunyikan di lingkungan sekitar dan mulai secara diam-diam memasang jebakan dan susunan pembunuh level 9. 2534. Raja Asap Hitam Yang Marah Bang, 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 bang. Zuawen langsung beradu dengan tiga ahli dari suku asap hitam. Tak lama kemudian, Zuawen jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ketiga ahli dari suku asap hitam telah mempersiapkan diri untuk pertempuran sengit. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Sazuo tidak sekuat yang mereka bayangkan, mereka langsung gembira. Ayo kita bunuh dia bersama-sama dan bantu raja kita. Salah satu ahli dari suku asap hitam memperlihatkan kilatan haus darah di matanya saat berbicara. Serangannya menjadi semakin ganas dan mengerikan. Dua lainnya tidak membutuhkannya untuk berbicara. Tentu saja, mereka meningkatkan frekuensi dan kekuatan serangan mereka. Dalam sekejap, Zuawen benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan menangkis serangan itu pun sedikit sulit. Hati Zuawen mencelos. Dia agak meremehkan kekuatan ketiga ahli dari suku asap hitam ini. Ketiga ahli ini pada dasarnya berada pada tahap menengah dari dua ekstremitas hidup dan mati. Jika dia berhadapan dengan salah satu dari mereka, Zuawen masih bisa menahan diri. Namun, dua dari mereka akan sedikit sulit baginya. Sekarang setelah mereka bertiga menyerang bersama, Zuawen jelas berada dalam posisi yang sangat pasif. Bang! 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 Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, tubuh Zuawen telah diserang beberapa kali oleh ketiga ahli tersebut. Untungnya, Doppelganger-nya memiliki garis keturunan Raja Pemakan. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, ia mampu menahan serangan-serangan ini dengan kuat. Pada saat ini, Zuawen tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, ia hanya bertahan secara pasif. Ia menunggu tubuh utamanya selesai menyiapkan susunan perangkap Maut Tingkat ke-9. Begitu susunan jebakan Maut Tingkat 9 terbentuk, dia akan meledak. Kali ini, dia harus membunuh ketiga ahli dari suku asap hitam ini. Kalau tidak, jika mereka dibiarkan hidup, dia dan Blut sekali harus menghadapi banyak ahli dari suku asap hitam. Pochi! Akhirnya, tiga ahli dari suku asap hitam segera meledakkan phagocytosis. Mereka ingin memberikan pukulan terakhir kepada Zuawen, tetapi ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka menemukan bahwa riak energi di sekitarnya tiba-tiba menjadi gila. Di bawah riak energi gila ini, gerakan mereka menjadi sangat lamban. Seolah-olah ada gunung yang mengjulang tinggi menekan mereka, membuat mereka sulit bergerak. Itu adalah Restriction Array. Bagaimana orang ini tahu Restriction Array? Setelah tiga ahli ras asap hitam merasakan energi gila di ruang sekitarnya, mereka langsung memikirkan sesuatu. Mereka menatap Zuawen dengan tak percaya. Di alam surgawi Eldritch, pada dasarnya tidak ada ras yang bersedia mempelajari seni formasi. Oleh karena itu, di alam surgawi Eldritch, kecuali sepuluh ras teratas, pasukan lain jarang menggunakan formasi, dan tidak ada bakat formasi. Ras asap hitam adalah salah satu ras terendah di domain surga prasejarah. Tentu saja, mereka tidak memiliki bakat formasi apapun. Namun, Sazuo dari ras asap hitam ini benar-benar tahu formasi. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Begitu susunan perangkap Maut Level 9 diaktifkan, tubuh utamanya yang tersembunyi di langit berbintang terbang keluar. Kemudian, lautan ruang waktu yang tak terbatas menyebar dalam jangkauan susunan perangkap Maut Level 9. Pada saat yang sama, sembilan dao inten dalam tubuh Zuawen dilepaskan tanpa hambatan. Matahari ungu yang menyilaukan muncul dari cakrawala, dan energi ruang waktu yang mengerikan hancur berkeping-keping. Ketiga ahli ras asap hitam sudah berada dalam situasi sulit karena kemunculan tiba-tiba susunan perangkap Maut Level 9. Sekarang setelah tubuh utama Zuawen muncul, ia segera menggunakan kemampuan ruang waktu, Waning Sun Abuf Desi. Ketiganya terkejut, dan mereka hampir berlutut di tanah. Mengaum. Terdengar raungan keras, dan asap hitam di sekitar klon itu tiba-tiba menyebar, menampakkan binatang emas setinggi 30 meter. Binatang raksasa itu tiba-tiba menyerang dengan cakar emas yang menyilaukan, menghantam tanpa ampun ke arah ahli klan asap hitam yang berada paling depan. Seketika, ahli ras asap hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum cakar binatang itu menghancurkannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengerang. Ya Tuhan, sebenarnya itu adalah ras pemakan dan ras manusia. Kau. Dua ahli ras asap hitam lainnya akhirnya bereaksi. Mereka menatap kosong ke arah ahli ras asap hitam yang telah dibunuh oleh klon, dan kemudian ke arah binatang emas setinggi 30 meter dengan tidak percaya. Pada saat yang sama, mereka juga melihat tubuh utama Zwa Wen, yang telah menggunakan kemampuan ruang waktu, Waning Sun Abuf Desi. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak salah merasakan aura binatang emas itu. Itu memang ras pemakan. Lagipula, ras asap hitam mereka pernah bertarung dengan ras pemakan sebelumnya, jadi mereka tahu aura ras pemakan dengan sangat baik. Akan tetapi, mereka tidak mengerti mengapa ras pemakan bekerja sama dengan ras manusia untuk membunuh mereka. Perlu diketahui bahwa ras manusia adalah musuh bersama semua ras di wilayah surgawi primitif. Begitu ras manusia jatuh ke wilayah surgawi primitif, mereka akan dibunuh atau diperlakukan sebagai budak hina yang akan dipermalukan. Akan tetapi, dua ahli ras asap hitam yang tersisa tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa ras pemakan dan ras manusia bekerja sama untuk menyerang mereka. Pada saat ini, ras manusia dan ras pemakan bagaikan dua pelangi yang membelah langit berbintang, melesat dengan dahsyat ke arah mereka. Bang! 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 Dalam sekejap mata, kedua ahli ras asap hitam itu dipaksa mundur oleh kedua serangan itu. Mereka benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Terjebak dalam susunan jebakan maut kelas sembilan, ditambah dengan kemampuan mistik ruang waktu yang mengerikan dari manusia, gerakan kedua pembangkit tenaga Black Smoker Aceh menjadi sangat lamban di bawah tekanan ganda. Mereka hanya bisa melepaskan setengah dari kekuatan mereka. Ah! Teriakan mengerikan lainnya terdengar. Kemudian, salah satu ahli ras asap hitam tertusuk oleh cakar binatang emas milik Doppelganger. Dengan sekali tarikan, Doppelganger itu mencabik-cabiknya, berubah menjadi asap hitam yang tak berujung. Ketika ahli terakhir dari ras asap hitam melihat bahwa rekannya terbunuh, dia terkejut. Tubuh utama Zuawan menemukan kelemahan dalam pertahanannya. Kemudian, pedang raja menembus jantung ahli terakhir dari ras asap hitam pada sudut yang sangat sulit. Pedang raja berayun dengan keras, dan ki kematian meledak. Tentu saja, ahli ras asap hitam mengikuti jejak rekannya. Setelah Zuawan berhasil menyingkirkan tiga ahli ras asap hitam, pertempuran di pihak lain telah mencapai klimaksnya. Blut sekali telah lama melepaskan penyamarannya, memperlihatkan raja pemakan yang sangat besar. Tubuh besar berwarna merah darah itu bagaikan gunung berwarna merah darah, mengjulang tinggi dan tak dapat didekati. Raja pemakan Raja asap hitam menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Kemudian, dia menyadari bahwa tiga ahli ras asap hitam lainnya juga telah tersingkir. Di sisi lain, dia juga melihat seorang ahli ras pemakan dan seorang manusia dengan garis keturunan raja pemakan. Kapan ras pemakanmu menyelinap ke delapan surga? Bukankah aku sudah membuat kesepakatan denganmu? Apakah aku mengizinkanmu masuk agar kita bisa menghancurkan segel surga enam keinginan bersama-sama? Raja asap hitam berhenti di samping dan berkata dengan wajah muram. Tepat saat Blut sekali hendak berbicara, dia disela oleh Zuawan. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh, kami telah menemukan lokasinya. Bagaimana mungkin ras asap hitammu yang lemah dapat dibandingkan dengan ras pemakan kami? Hari ini, aku akan memusnahkan seluruh ras asap hitammu. Delapan surga ini milik ras pemakan kami, bukan ras asap hitammu yang rendahan. Mata Blut sekali berkedip saat dia menatap Zuawan dalam-dalam. Dia sudah menebak niat Zuawan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menonton dalam diam. 2535 Menghancurkan Raja Asap Hitam Ayo serang bersama. Zuawan segera mengirim pesan ke Blut sekali. Doppelganger-nya bergabung dengan tubuh utamanya. Dia melangkah maju dan melancarkan pukulan. Kekuatan tiga tingkat meledak dan menghantam tubuh Black Smokey King. Blut sekali juga menyerang pada saat yang sama. Dia melambaikan cakar binatang buasnya yang besar dan pusaran merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit berbintang di sekitarnya. Masing-masing pusaran merah darah berisi kekuatan membunuh yang tak tertandingi yang dapat dengan mudah membunuh ahli tahap hidup dan mati biasa. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, mereka bertiga terlibat dalam pertempuran. Langit berbintang meledak dan runtuh. Raja Asap Hitam layak menjadi Raja Ras Asap Hitam. Kekuatannya jauh melampaui harapan Zuawan dan Blut sekali. Bahkan jika Zuawan dan Blut sekali bekerja sama dan menggunakan semua kemampuan mereka, mereka hanya bisa menekan Black Smokey King. Mereka tidak bisa membunuhnya sama sekali. Ras pemakanmu terlalu sombong. Hari ini, aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Sebentar lagi, semua Ras Asap Hitam di surga ini akan datang. Kau bisa menunggu untuk diserang oleh Ras Asap Hitam yang tak ada habisnya, kata Raja Asap Hitam dengan dingin. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Raja Asap Hitam akan diam-diam mengirimkan pesan tanpa sepengetahuannya. Jika memang begitu, maka dia dan Blut sekali berada dalam situasi yang sangat buruk. Lagipula, menghadapi seluruh Ras Asap Hitam dari surga, kecuali jika mereka berada di level Master Hukum Surgawi, mereka pasti akan kalah. Bahkan Master Hukum Surgawi akan kesulitan untuk melawan perlombaan Asap Hitam yang tak berujung. Dia harus membayar harga yang tak terbayangkan. Blut sekali, jangan menahan diri. Kau harus menghancurkan Raja Asap Hitam secepat mungkin. Zuawan mengirim pesan kepada Blut sekali. Bagaimanapun, Blut sekali ini adalah Devoring King sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa orang ini tidak memiliki kartu truf yang kuat. Seperti yang diharapkan, Blut sekali menunjukkan keraguan. Dia berkata, efek samping dari kartu trufku terlalu besar. Begitu aku menggunakannya, wilayahku mungkin akan jatuh. Kita sudah berada di titik kritis. Kenapa kau masih ragu? Kata Zuawan dingin. Blut sekali menganggup dan berkata, mundurlah dulu. Tidak peduli seberapa kuat kartu trufku, tidak sulit untuk menjamin bahwa aku akan mampu membunuh Raja Asap Hitam ini. Bagaimanapun, metode penyelamatan nyawa Raja Asap Hitam ini sangat kuat. Kau telah melihatnya sendiri tadi. Kita hanya bisa mengerahkan segenap kemampuan kita. Jangan khawatir, jika kamu tidak membunuh Raja Asap Hitam ini, aku akan membantumu membereskan kekacauanmu, kata Zuawan dengan suara yang dalam. Zuawan teringat jurus pertama dari, Seni Pembantayan Dao Tirani, yang baru saja dipelajarinya, Jari Pembantayan Dao. Meskipun wilayahnya hanya di alam pencerahan kehidupan, setelah menyatu dengan klonnya, kekuatannya mendekati puncak alam kehidupan dan kematian. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini sudah cukup untuk memusnahkan seorang Master Dao Surgawi setengah langkah dan bahkan menjadi ancaman bagi Master Dao Surgawi. Blutskale menatap Zuawan yang penuh percaya diri dengan heran. Akhirnya, dia menganggup dan tidak mengatakan apapun. Ketika Zuawan mundur beberapa langkah, tatapan Blutskale menjadi serius. Kemudian, sisik berwarna darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdiri. Setelah itu, gelombang energi darah menyembur keluar dari celah-celah di antara sisik berwarna darah. Energi darah terus mengalir. Kemudian, energi itu mengembun menjadi tombak berwarna darah yang panjangnya ratusan kaki. Suara mendesing. Ketika tombak berwarna darah itu akhirnya terbentuk, Zuawan mendengar suara anak panah yang lepas dari tali busur. Kemudian, gelombang niat membunuh menyebar ke seluruh langit berbintang. Hanya niat membunuhnya saja yang menyebabkan langit berbintang di sekitarnya bergetar, runtuh, dan berjatuhan. Zuawan merasa sulit membayangkannya. Jika dia berhadapan langsung dengan tombak berwarna darah ini, dia takut dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Raja Asap Hitam juga merasakan niat membunuh yang tak tertandingi di langit berbintang. Kemudian, dia melihat tombak berwarna darah itu menerobos udara dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dia ingin menghindarinya, tetapi niat membunuh dari tombak berwarna darah itu terlalu mengerikan. Itu mengunci dirinya dengan kuat. Dia tahu betul bahwa dimanapun dia bersembunyi, dia tidak akan bisa menghindari tombak berwarna darah ini. Ini karena dia telah sepenuhnya terkunci padanya. Kecuali dia bisa melepaskan diri dari niat membunuh ini. Sayangnya, dia tahu betul bahwa dia tidak dapat melakukannya saat ini. Suara mendesing. Tombak berwarna darah itu dengan keras menusuk Raja Asap Hitam. Kemudian, tubuh Raja Asap Hitam terpental, berubah menjadi kabut putih ke abu-abuan yang tak terhitung jumlahnya. Kabut-kabut putih ke abu-abuan itu berjatuhan tak jauh dari situ. Kabut-kabut itu sekali lagi mengembun di tubuh Raja Asap Hitam. Namun, wajah Raja Asap Hitam semakin pucat. Saat Raja Asap Hitam membentuk kembali tubuhnya, ekspresinya berubah drastis lagi. Ini karena niat membunuh tidak hilang. Sebaliknya, niat itu kembali menguncinya. Kemudian, tombak berwarna darah itu tiba-tiba berbalik dan menusuk Raja Asap Hitam sekali lagi, menghancurkannya. Bang, bang, bang. Kemanapun niat membunuh menyebar, Raja Asap Hitam tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu seperti siklus reinkarnasi. Dia ditusuk dan dihancurkan oleh tombak berwarna darah berulang kali. Dia hancur total sebanyak sembilan kali. Ketika Raja Asap Hitam membentuk kembali tubuhnya untuk kesepuluh kalinya, tombak berwarna darah itu tiba-tiba runtuh. Niat membunuh yang tak tertandingi juga menghilang tanpa jejak. Suara mendesing. Blut sekali memuntahkan seteguk darah segar dengan ganas. Seluruh tubuhnya dipenuhi kabut berdarah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan wujud Devorer King dan kembali ke tubuh seorang pria berpakaian merah darah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Zuawan menyingsingkan lengan bajunya dan menangkap tubuh Blut sekali yang terbang. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kemampuan bawaan Raja Asap Hitam ini terlalu abnormal. Aku sudah membunuhnya sepuluh kali, tetapi orang ini tidak akan mati sama sekali. Kata Blut sekali sambil tersenyum pahit. Pada saat ini, Blut sekali berada di ambang kehancuran. Seluruh tubuhnya tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk Devorer King. Ini menunjukkan betapa lemahnya dia. Raja Asap Hitam mendesah pelan. Meskipun dia juga hampir kelelahan, dia masih merasa lega di dalam hatinya. Kemampuan bawaannya hanya bisa digunakan paling banyak 12 kali. Sekarang setelah ia menggunakannya 10 kali berturut-turut, hanya tersisa 2 kali lagi. Setelah 2 kali ini digunakan, jika ia terbunuh lagi, ia akan benar-benar tamat. Untungnya, Blut sekali sudah benar-benar kelelahan. Kalau tidak, Raja Asap Hitam tahu bahwa dia benar-benar akan tamat. Sekarang, yang perlu dilakukannya hanyalah mengulur waktu. Saat perlombaan asap hitam tiba, kedua orang ini pasti akan mati, dan dia pasti akan diselamatkan. Zuawan menoleh dan melihat ke belakang. Di kejauhan, dia samar-samar bisa melihat gumpalan hitam yang menutupi langit dan bumi. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia tahu bahwa itu pasti perlombaan asap hitam yang tak berujung. Dia tidak menyangka bahwa ras asap hitam akan tiba secepat itu. Dia harus melenyapkan Raja Asap Hitam sepenuhnya sebelum ras asap hitam tiba. Saat memikirkan hal ini, Zuawan tiba-tiba melangkah maju. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Kemudian, jari telunjuk kanannya ditekuk dan menunjuk ke arah kehampaan. Tiba-tiba, energi jalan surgawi di langit berbintang mendidih. Dengan ketukan ringan jarinya, energi dao surgawi yang mendidih dengan cepat mengembun menjadi sebuah jari besar. Jari ini hanya berukuran beberapa puluh kaki, tetapi aura jalan surgawi mengerikan yang terpancar darinya menyebabkan hati Raja Asap Hitam bergetar. Kemampuan bawaan macam apa ini? Raja Asap Hitam hanya sempat mengucapkan satu kalimat ini sebelum jari jalan surgawi menunjuk ke kehampaan. Kemudian, Raja Asap Hitam bahkan tidak sempat mengerutus sebelum dia dimusnahkan oleh jari jalan surgawi. Setelah itu, Raja Asap Hitam membentuk kembali tubuhnya dengan susah payah tak jauh dari situ. Zuawan dengan kasar memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat saat dia menunjuk jari kanannya lagi. Jari jalan surgawi sekali lagi melesat ke arah Raja Asap Hitam yang baru saja membentuk kembali tubuhnya. Tanpa kecuali, Raja Asap Hitam sekali lagi hancur berkeping-keping. Ketika jari jalan surgawi melesat ke arah Raja Asap Hitam untuk ketiga kalinya, Raja Asap Hitam berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Dia tahu bahwa kali ini, dia tidak akan dapat menggunakan kemampuan bawaannya untuk menyelamatkan nyawa. Kali ini, dia akan benar-benar mati. 2536. Mengalihkan masalah. Ketika Raja Asap Hitam dimusnahkan sepenuhnya oleh jari dao pembantaian, anggota suku Asap Hitam yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan tampaknya telah merasakan sesuatu. Zuawan menatap anggota suku Asap Hitam yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Mereka bagaikan awan hitam yang menekan perbatasan, dan dia ketakutan setengah mati. Dia tahu bahwa Raja Asap Hitam pasti telah memberitahu seluruh suku Asap Hitam di wilayah surgawi 6 Keinginan. Dengan begitu banyak anggota suku Asap Hitam, itu sudah cukup untuk memusnahkan Zuawan dan blut sekali hingga tak bersisa. Zuawan telah menyiapkan formasi penyembunyian di belakang mereka. Selain itu, anggota suku Asap Hitam berada sangat jauh. Zuawan yakin bahwa anggota suku Asap Hitam tidak melihatnya dan blut sekali membunuh Raja Asap Hitam. Tampaknya Raja Asap Hitam telah mengirim pesan kepada anggota suku Asap Hitam sebelum ia meninggal. Meskipun ia tidak mengetahui isi pesan tersebut, Zuawan dapat menebak bahwa identitasnya dan blut sekali pasti telah terungkap. Zuawan, apa yang harus kita lakukan? Wajah blut sekali masih pucat. Setelah menggunakan kartu trufnya tadi, luka-lukanya sangat parah. Sekarang, dia hampir tidak bisa melakukan beberapa gerakan dasar. Mustahil baginya untuk bertarung. Zuawan telah menggunakan jari dao pembantaian yang telah menghabiskan banyak energinya. Belum lagi Zuawan dan blut sekali saat ini tidak dalam kondisi terbaiknya. Kalaupun dalam kondisi terbaik, mereka tidak akan sebanding dengan anggota suku Asap Hitam yang tak terhitung banyaknya. Kita perlu mencari kambing hitam. Zuawan menyapu di depan penghalang lubang hitam dan segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan 81 cakram susunan tulang binatang dan mulai menyimpulkan cara kerja penghalang tersebut. Cara kerja penghalang itu sangat cerdik. Meskipun Zuawan telah menjadi master arah ilahi tingkat 9, Zuawan tahu bahwa ia masih jauh dari mampu menembus penghalang itu. Namun, apa yang dilakukannya sekarang bukanlah menghancurkan penghalang tersebut. Sebaliknya, ia mengubah posisi penghalang tersebut, menyebabkan posisi awal penghalang tersebut sedikit berubah. Tentu saja, sambil mengubah lokasi penghalang, Zuawan juga menguraikan lokasi penghalang. Dia mengerti dengan jelas bahwa para ahli klan Devoring berada di sisi lain penghalang. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memancing para ahli klan Devoring ke delapan surga. Kemudian, dia akan mengubah lokasi penghalang. Zuawan, cepatlah. Suku asap hitam tidak jauh dari kita. Blut sekali samar-samar dapat menebak apa yang akan dilakukan Zuawan. Tatapan mata Zuawan tampak serius. Kedua tangannya membentuk segel tangan dengan kecepatan yang sangat cepat, bagaikan angin kencang yang menderu. Sorot matanya semakin terang. Baiklah, aku akan menyiapkan susunan teleportasi sementara dan berteleportasi kembali ke Pilvernus City. Aku telah mengubah lokasi penghalang ini. Aku khawatir para ahli dari Grid Desolate Heaven Territory tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Dan ahli dari klan Devoring itu akan mengikuti tanda yang telah kutinggalkan untuk berteleportasi ke tempat ini. Setelah mengatakan itu, Zuawan mengubah segel tangannya. Delapan puluh satu cakram susunan tulang binatang dengan cepat menyusun diri mereka menjadi susunan teleportasi yang sangat indah. Ketika dia meninggalkan kota Tungkupil, dia diam-diam meninggalkan susunan teleportasi di lantai sepuluh menara Pil. Alam surgawi enam keinginan penuh dengan bahaya. Zuawan tentu saja perlu meninggalkan rencana cadangan. Kalau tidak, jika dia menghadapi krisis, dia akan bisa pergi dengan tenang. Setelah menyiapkan susunan teleportasi, Zuawan dan Blut Skale diteleportasi. Tidak lama setelah mereka diteleportasi, riak-riak muncul di penghalang lubang hitam di depan mereka. Kemudian, dua sosok dengan aura yang kuat muncul. Sekilas, kedua orang ini tampak seperti manusia. Namun, ada daya isap aneh di sekitar mereka. Batu-batu yang melayang melewati mereka tersedot ke dalam kehampaan. Ini adalah surga ke-8. Energi di sini sangat tipis. Kedua orang ini sangat tinggi. Mereka tampak seperti pemuda berusia 20-an. Namun, tinggi mereka 3 meter, jauh lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Salah satu pemuda berpakaian emas tiba-tiba mengerutkan kening. Ia menatap ke depan dengan ekspresi curiga. Ada apa? Jin Lin. Pemuda berpakaian putih di samping pemuda berpakaian emas tiba-tiba bertanya. Pemuda berpakaian emas itu tidak menjawab pemuda berpakaian putih itu. Sebaliknya, dia melangkah maju dan meraih kekosongan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, ruang di depannya terkoyak-koyak seperti selembar kertas. Itu adalah susunan penyembunyian. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Raja Asap Hitam. Dia jelas-jelas memberitahu Raja Klanku bahwa dia mengirimmu dan aku ke sini. Namun, Raja Asap Hitam tidak berani menyambut kita secara pribadi. Sungguh lancang. Pemuda berpakaian emas itu mendengus dingin. Pemuda berpakaian putih itu menunjuk ke langit berbintang di depan mereka dan berkata, Jin Lin, lihat ke depan. Bukankah itu suku asap hitam? Mereka mungkin ada di sini untuk menyambut kita. Pemuda berpakaian emas itu mengangkat kepalanya dan menatap suku asap hitam yang berdesakan rapat puluhan ribu mil jauhnya. Dia sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa anggota suku asap hitam ini agresif. Ada yang salah. Namun, ketika dia mengingat bahwa mereka berdua dikirim oleh Raja Pemakan, anggota suku asap Xiao Hei ini tidak akan berani bertindak gegabuh. Karena itu, dia tidak terlalu khawatir. Baru ketika anggota suku asap hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi bumi, serangan mereka mendarat pada pemuda berpakaian emas dan pemuda berpakaian putih, mereka berdua menyadari bahwa anggota suku asap hitam ini tidak ada di sini untuk menyambut mereka. Sebaliknya, mereka ada di sini untuk menyerang mereka. Kamu berani menyerang klan pemakan besar kita. Pemuda berpakaian emas itu berteriak dengan marah. Dia ingin menggunakan nama klan pemakan untuk mengintimidasi anggota suku asap hitam yang kurang ajar ini. Namun, kata-kata pemuda berpakaian emas itu benar-benar membuat marah anggota suku asap hitam ini. Pasti mereka berdua dari klan pemakan. Sebelum Raja kita meninggal, dia mengirimi kita pesan. Dia disergap oleh dua orang dari klan pemakan dan seorang manusia. Konon, dua orang dari klan pemakan itu menyamar sebagai Sazuo dan para pengikutnya untuk menyergapnya. Berengsek! Raja kami jelas menyambutmu secara pribadi dan bahkan membawamu untuk menyambut para ahli dari klan devoring. Kau benar-benar menyergap Raja kami dan menyebabkan kematiannya. Apakah kau pikir suku asap hitam kami mudah diganggu? Omong kosong apa yang kamu katakan. Bunuh saja dua bajingan ini. Memangnya kenapa kalau mereka dari klan pemakan? Ini bukan wilayah surgawi primitif. Ini sudah lama menjadi wilayah suku asap hitam kita. Hanya dua dari klan pemakan. Bunuh mereka. Petik dua petik dua. Seketika serangan tak henti-hentinya dari anggota suku asap hitam menjadi semakin mengerikan saat menghujani mereka. Wajah pemuda berpakaian emas dan pemuda berpakaian putih berubah drastis. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka untuk menahan serangan tanpa henti. Namun, mereka bingung. Mereka berdua baru saja tiba di delapan wilayah surgawi. Mereka bahkan belum melihat Raja Asap Hitam, tetapi mereka sudah diserang oleh anggota suku asap hitam yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, anggota suku asap hitam ini mengatakan bahwa mereka berdua telah membunuh Raja Asap Hitam mereka. Ini sungguh menggelikan. Walaupun pemuda berpakaian emas dan pemuda berpakaian putih itu bingung, mereka tahu bahwa mereka berdua telah menanggung kesalahan orang lain. Jin Lin, apa yang harus kita lakukan? Wajah pemuda berpakaian putih itu sangat jelek ketika dia melihat pemuda berpakaian emas di sebelahnya. Pemuda berpakaian emas itu berteriak, kita pasti telah dijebak oleh orang lain. Jumlah anggota suku asap hitam ini terlalu banyak. Ayo kita kembali ke wilayah surgawi primitif. 2537 Pesan Mayuji Bajingan, seseorang benar-benar membuat formasi pertahanan di sini. Hancurkan aku. Pemuda berpakaian emas itu mengutuk. Dengan suara gemuruh, dia memperlihatkan tubuh binatang emasnya yang besar. Cakar binatangnya yang besar memotong langit berbintang dan menghantam keras ke dalam susunan pertahanan. Seketika, susunan pertahanan itu hancur berkeping-keping. Akan tetapi, formasi pertahanan inilah yang menunda waktunya yang paling berharga untuk melarikan diri. Suku asap hitam di garis depan tentu saja menebak maksud pemuda berpakaian emas itu. Kemudian, banyak anggota suku asap hitam menyerbu dari garis depan, mendorong pemuda berpakaian emas dan pemuda berpakaian putih itu menjauh. Meskipun kedua anggota klan Devoring telah memperlihatkan wujud asli mereka dan kekuatan mereka telah meningkat pesat, jumlah anggota suku asap hitam terlalu banyak. Mereka berdesakan dan diserang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kedua anggota klan Devoring hanya bisa terus didorong semakin jauh dari batas. Di lantai 10 menara pil yang kosong di kota Tungkupil, riak-riak muncul di angkasa. Kemudian, dua sosok muncul di lantai 10. Setelah memasuki menara pil, Zwa Wen segera memperluas kesadaran jiwanya ke dunia luar. Ia menemukan bahwa kota Tungkupil dan bahkan area bintang Tungkupil kosong. Tidak ada satupun anggota suku asap hitam. Di area bintang di sekitar area bintang Tungkupil, pada dasarnya tidak ada tanda-tanda suku asap hitam. Zwa Wen tahu bahwa Raja Asap Hitam pasti telah memanggil mereka ke bagian utara wilayah surga. Mari kita menyamar sebagai suku asap hitam lagi dan segera meninggalkan wilayah Surgawi 6 Keinginan. Saya pikir anggota suku asap hitam akan segera menyadarinya. Saat-saat itu tiba, kita tidak akan bisa melarikan diri. Saat Zwa Wen berbicara, dia menyamar sebagai anggota suku asap hitam lagi. Blutskali juga mengangguk. Setelah menyamar sebagai anggota suku asap hitam, mereka berdua diam-diam meninggalkan area bintang Tungkupil. Setelah menyadari bahwa pada dasarnya tidak ada anggota suku asap hitam di sekitar, Zwa Wen segera mengeluarkan roda ruang waktu dan dengan cepat terbang menuju perbatasan wilayah Surgawi 6 Keinginan. Setengah hari kemudian, roda ruang waktu mendarat di benua baja di perbatasan wilayah Surgawi 6 Keinginan. Dalam perjalanan dari Pilfernes Star Area ke Steel Continent, Zwa Wen pada dasarnya tidak melihat satu pun anggota Black Smoket 3B. Namun, ketika ia tiba di Steel Continent, ia segera menemukan bahwa ada ribuan anggota Black Smoket 3B di benua itu. Untungnya, kesadaran Zwa Wen sudah merasakan ada yang tidak beres dengan benua baja ini, jadi dia sudah menyingkirkan roda ruang waktu sebelum masuk. Kalau tidak, suku asap hitam pasti akan mencurigai artefak dewa terbang. Masuknya Zwa Wen dan Blutskale tidak menimbulkan reaksi apapun dari suku asap hitam di benua baja. Paling-paling, beberapa dari mereka melirik Zwa Wen dan Blutskale sebelum dengan santai melayang di sekitar benua. Saudaraku, Raja kita telah jatuh. Mengapa kamu tidak membantu anggota klan lain membunuh pelaku sebenarnya? Zwa Wen dengan santai menarik anggota ras asap hitam ke samping dan bertanya dengan sopan. Anggota ras asap hitam mengamati Zwa Wen dan berkata dengan dingin, ini adalah perbatasan wilayah surga. Kami diperintahkan oleh Raja kami untuk menjaga tempat ini dan mencoba untuk menghancurkan segel perbatasan ini. Apakah kamu tidak tahu ini? Zwa Wen tersenyum canggung dan berkata, Maaf, saya terlalu khawatir akan keselamatan Raja saya sehingga saya tidak memikirkannya. Huff, kami punya banyak anggota klan. Apa yang bisa dilakukan dua anggota klan Devoring? Terlebih lagi, kedua anggota klan Devoring itu hanya berada di puncak alam hidup dan mati. Dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti akan mati. Pada saat kita sampai di sana, aku khawatir kedua anggota klan Devoring itu sudah mati, kata anggota ras asap hitam acuh tak acuh. Setelah anggota klan asap hitam pergi, mata Zwa Wen menunjukkan ekspresi merenung. Dia tidak menyangka Raja Pemakan dari wilayah surga yang sunyi akan mengirim dua anggota klan pemakan. Namun, kedua anggota klan pemakan ini hanya berada di puncak alam hidup dan mati. Kekuatan mereka sedikit terlalu rendah. Kedua anggota klan Devoring itu pasti dikirim oleh Raja Devoring untuk menguji Raja Asap Hitam. Tentu saja, dia tidak mengirim elit yang sebenarnya. Bagaimanapun, wilayah surga enam keinginan saat ini adalah wilayah ras asap hitam. Selain itu, pintu masuknya dikendalikan oleh Raja Asap Hitam. Raja Devoring tidak akan dengan mudah mengirim elit asli klan Devoring ke sini, kata Blut Skale. Mendengar ini, Zwa Wen mengangguk. Pandangannya melewati benua baja dan mendarat di ujung benua. Dia menemukan bahwa memang ada batasan yang sangat kuat di ujung benua. Dengan penglihatan Zwa Wen, dia menemukan bahwa batasan itu sebenarnya adalah formasi pertahanan level 9. Kekuatan formasi pertahanan ini bahkan lebih indah dan kuat daripada formasi pertahanan yang telah disiapkan Zwa Wen. Jelas, itu tidak disiapkan oleh Master Arai Ilahi level 9 biasa. Pada saat ini, ada banyak anggota Black Smoker Aceh yang menjaga tepi formasi pertahanan. Ada juga anggota Black Smoker Aceh lainnya yang mengamati formasi pertahanan. Mereka tampaknya mencoba mencari beberapa petunjuk dari formasi pertahanan. Kesadaran Zwa Wen memasuki formasi pertahanan. Dia tidak khawatir dicurigai oleh anggota ras asap hitam lainnya karena anggota ras asap hitam lainnya yang mengamati formasi pertahanan juga mengirimkan kesadaran mereka ke dalam formasi pertahanan. Ini sama sekali tidak aneh. Namun, saat kesadaran Zwa Wen memasuki formasi pertahanan, gelombang fluktuasi benar-benar datang dari formasi pertahanan. Kemudian, suara yang dikenalnya terdengar di benak Zwa Wen. Saudara Zuo, aku akan menunggumu di sungai pasir hisap ruang waktu. Cepatlah datang. Zwa Wen menarik kembali kesadarannya dan memfokuskan pandangannya. Dia tidak asing dengan suara itu. Bukankah itu suara Mayuji, yang sudah lama tidak dia lihat? Berbicara tentang sungai pasir hisap ruang waktu, Zwa Wen teringat pada kepala misterius itu. Dia masih memiliki mata kiri dan jantung kepala misterius itu di cincin rohnya. Dia mewarisi ingatan Miaobang dari True Dragon Blood Pool. Dia tahu bahwa pemilik kepala misterius itu bernama Sue Wu Hen dan sangat kuat. Masih ada waktu sebelum pengangkatan Sue Wu Hen, jadi Zwa Wen tidak terburu-buru mengembalikan mata dan jantung kirinya. Akan tetapi, mengapa Mayuji ingin dia masuk ke sungai pasir hisap ruang waktu? Namun, ada satu hal yang Zwa Wen yakini. Formasi pertahanan di tepi formasi pertahanan itu pasti dibuat oleh Mayuji. Kalau tidak, Mayuji tidak akan meninggalkan kesadarannya di dalam formasi pertahanan. Kesadaran Mayuji pasti telah merasakan aura Zwa Wen, jadi dia mengirimkan untayan kesadaran ini ke Zwa Wen. Bagaimana itu? Bisakah kau menghancurkan formasi pertahanan ini? Blood Skale bertanya ketika dia melihat Zwa Wen dalam keadaan linglung. Tidak mudah untuk menghancurkannya, tetapi ada sesuatu yang harus kulakukan sekarang. Kurasa aku harus pergi ke suatu tempat. Aku harus meninggalkan benua besi terlebih dahulu. Kemudian, Zwa Wen meninggalkan benua besi. Meskipun Blood Skale curiga dengan perubahan hati Zwa Wen yang tiba-tiba, dia hanya bisa mengikutinya. Kepergian Zwa Wen dan Blood Skale tidak menarik perhatian suku asap hitam di benua besi. Paling-paling, beberapa dari mereka melihat ke arah Zwa Wen dan Blood Skale pergi dengan heran. Mereka hanya berkeliaran di sekitar benua seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Zwa Wen meninggalkan benua besi menuju sungai pasir hisap ruang waktu, ia menyadari bahwa jumlah anggota suku asap hitam di sekitarnya telah meningkat. Oleh karena itu, Zwa Wen menyingkirkan roda ruang waktu dan melayang di langit berbintang seperti anggota suku asap hitam. Sepertinya kedua anggota klan Devorin telah ditangani. Kata Blood Skale dengan suara rendah. Zwa Wen mengangguk. Dia tahu bahwa anggota suku asap hitam bertambah banyak jumlahnya karena mereka telah kembali dari bagian utara wilayah surga. Kembalinya anggota suku asap hitam ini berarti bahwa dua anggota klan pemakan akan menemui akhir yang menyedihkan. Mereka berdua menghabiskan beberapa hari sebelum akhirnya tiba di sungai pasir hisap ruang waktu. Saat ini, tidak ada pembudidaya di sungai pasir hisap ruang waktu. Hanya ada beberapa anggota suku asap hitam yang berkeliaran. 2538 Kelahiran darah tanpa jejak. Sungai pasir hisap ruang waktu terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah waktu, wilayah angkasa, dan wilayah ruang waktu. Zwa Wen telah memahami hukum ruang waktu dengan sangat baik, jadi sungai pasir hisap ruang waktu tidak memengaruhinya sama sekali. Tentu saja, meskipun Zwa Wen belum memahami hukum ruang waktu, sungai pasir hisap ruang waktu tidak akan banyak memengaruhinya dengan kekuatannya saat ini. Lagipula, hukum ruang waktu di sungai pasir hisap ruang waktu belum lengkap dan tidak terlalu kuat. Itu hanya dapat menimbulkan hambatan yang signifikan bagi para kultifator di bawah langkah kesembilan langit void. Akan tetapi, bagi para kultifator di atas langkah kesembilan langit void, hukum ruang waktu di sungai pasir hisap ruang waktu mungkin merupakan permainan anak-anak. Tentu saja, bahkan seorang ahli tahap kesembilan langit hampa tidak akan bersenang-senang di alam mistik yang dimasuki Zwa Wen karena alam mistik itu dikendalikan oleh kepala misterius. Meskipun Zwa Wen sudah cukup kuat sekarang, dia masih sangat waspada terhadap kepala misterius itu. Dia tahu bahwa meskipun tubuh kepala misterius itu belum lengkap, kekuatannya masih jauh melampaui seorang kultifator di batas hidup dan mati. Setelah memasuki sungai pasir hisap ruang waktu, Zwa Wen dengan cepat melewati wilayah waktu dan ruang menurut ingatannya dan memasuki wilayah ketiga, wilayah ruang waktu. Wilayah ruang waktu berwarna abu-abu di mana-mana. Ini adalah warna khusus yang terbentuk oleh tumpang tin di hukum ruang waktu dan hukum angkasa. Setelah berjalan di wilayah ruang waktu selama tiga hari, Zwa Wen berhenti dan melihat ke depan. Apa yang muncul di hadapan Zwa Wen adalah dunia indah yang sama sekali berbeda dengan aura kelabu dan redup lainnya. Berdiri di sini, Zwa Wen merasa seperti sedang berdiri di pantai tempat matahari hampir terbenam di bawah permukaan laut. Cahaya merah matahari terbenam seperti pelangi, membentuk jembatan pelangi di atas laut di kejauhan. Itu juga tampak seperti api yang melahap permukaan laut. Itu tampak luar biasa dan megah. Blutskale, yang berada di sebelah Zwa Wen, tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia langsung menghela nafas dan berkata, tempat ini benar-benar indah. Hukum ruang waktu di sini benar-benar kuat. Tempat yang akan kita tuju adalah tebing di ujung permukaan laut. Saat Zwa Wen berbicara, dia menunjuk ke arah depan. Di titik terjauh matahari terbenam, sebuah tebing perlahan berdiri di permukaan laut, seolah-olah memancarkan sinar terakhir matahari terbenam. Blutskale mengangguk. Meskipun wajahnya masih sedikit pucat, luka-lukanya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Namun, efek samping dari penggunaan kartu trufnya terlalu besar, jadi dia harus perlahan-lahan memulihkan diri untuk pulih sepenuhnya. Meskipun hukum ruang waktu di lautan matahari terbenam ini mengerikan, hukum itu sama sekali tidak memengaruhi Zwa Wen. Blutskale sudah sangat kuat, jadi tentu saja hukum itu tidak banyak memengaruhinya. Ketika mereka berdua tiba di depan tebing, Zwa Wen tanpa sadar ingin menyelam ke laut di tepi tebing. Ia menemukan bahwa air laut benar-benar membeku di titik tertentu. Ia sama sekali tidak bisa masuk ke dasar laut. Kamu sudah datang. Suara berat perlahan terdengar. Tak lama kemudian, Zwa Wen menemukan kepala berwarna merah darah muncul di atas tebing. Kepala berwarna darah itu menatap Zwa Wen dengan acuh-ta'acuh, dan ada sedikit kegembiraan dan antisipasi di matanya yang acuh-ta'acuh. Zwa Wen masih belum bisa melihat aura kepala berwarna darah itu. Dia hanya merasa bahwa kepala berwarna darah itu lebih kuat darinya, atau bahkan lebih kuat dari Blutskale. Orang ini sangat kuat, Blutskale hanya mengucapkan beberapa patah kata, tetapi matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Zwa Wen mengangguk. Dia juga menatap kepala berwarna darah itu dengan waspada. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamati seluruh tebing berwarna darah dengan kesadarannya. Dia ingin melihat di mana Mayuji bersembunyi. Saudara Zuo, apakah Anda mencari saya? Tiba-tiba, terdengar suara yang agak tajam, dan sesosok tubuh gemuk perlahan keluar dari balik tebing. Bukankah itu Mayuji? Zwa Wen melirik Mayuji, lalu menatap kepala berwarna darah di atasnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Senior, apakah Anda ingin saya memenuhi perjanjian kita? Kepala berwarna darah itu hanya menatap Zwa Wen tanpa berkata apa-apa. Zwa Wen mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Namun tak lama kemudian, ia mendapati bahwa niat membunuh yang amat mengerikan telah mengunci erat dirinya, menyebabkan ia terpaku di tempat tak dapat bergerak. Senior, apa maksudnya ini? Mata Zwa Wen menjadi gelap. Kepala berwarna darah itu berkata dengan acuh-ta'acuh, sesuai perjanjian, kamu akan menyerahkan mata kiri dan jantungku. Aku tidak akan mempersulitmu. Lagipula, kita sudah mencapai kesepakatan. Aku tidak akan menyerangmu. Zwa Wen mencibir dalam hati. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain sekarang, jadi dia mengeluarkan bola mata dan hati misterius dari cincin rohnya. Begitu bola mata misterius itu muncul, ia mengeluarkan desisan gembira, lalu melesat keluar dan menusuk ke mata kiri kosong kepala berwarna darah itu, sedangkan jantungnya perlahan melayang di samping kepala berwarna darah itu. Kamu telah melakukannya dengan baik. Kepala misterius itu menampakkan ekspresi puas, lalu aura yang sangat mengerikan meletus dari dalam tebing berwarna darah. Setelah itu, lautan matahari terbenam yang telah dibekukan di tempatnya oleh hukum ruang waktu mulai mendidih, dan pilar-pilar air yang tak terhitung jumlahnya melonjak naik. Hati Zwa Wen hancur, dan dia buru-buru mundur, tetapi dia juga disambar aura yang mengerikan, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Setelah mundur ke jarak yang aman, Zwa Wen menemukan bahwa tebing berwarna darah itu telah hancur total. Di dasar tebing berwarna darah itu, sesosok tubuh tanpa kepala yang panjangnya beberapa kaki benar-benar telah keluar. Tubuh tanpa kepala itu diikat dengan rantai berwarna merah darah, dan sisi kiri dadanya kosong. Jelas, jantungnya telah digali. Dengan penglihatan Zwa Wen, dia secara alami dapat mengetahui bahwa rantai berwarna merah darah itu terkondensasi dari kekuatan ruang waktu. Terlebih lagi, kekuatan ruang waktu jauh lebih mengerikan daripada jumlah seluruh kekuatan ruang waktu di lautan matahari terbenam, atau bahkan seluruh sungai pasir hisap ruang waktu. Master ruang waktu, kau telah menyegilku begitu lama. Hari ini, aku, Zwa Wen, akhirnya bebas. Saat tubuh tanpa kepala itu muncul, kepala berwarna merah darah mendarat di tubuh tanpa kepala itu, dan kemudian jantung yang berdetak melesat ke sisi kiri dada tubuh tanpa kepala itu. Gemuruh. Seketika, seluruh lautan matahari terbenam bergetar lebih dahsyat lagi. Bahkan klan asap hitam yang berada jauh dari sungai pasir hisap ruang waktu merasakan kelainan di sungai itu, dan mereka semua terkejut. Pecah. Zwa Wen tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan rantai berwarna merah darah yang mengikat anggota tubuhnya segera mulai retak. Zwa Wen terus-menerus berjuang, dan retakan semakin banyak muncul di permukaan rantai. Pada akhirnya, rantai itu hancur total, dan Zwa Wen mendapatkan kembali kebebasannya. Zwa Wen tertawa terbahak-bahak ke langit. Tawanya penuh dengan kegembiraan dan kelegaan, bahkan terdengar sedikit gila. Pada saat ini, lautan matahari terbenam mulai mendidih lebih hebat lagi. Gelombang energi yang mendalam mulai menyebar, dan bahkan dari jauh, Zwa Wen dapat merasakan kengerian energi tersebut. Akibatnya, ia terpaksa mundur lebih jauh lagi. 2.539 Asal usul darah tanpa jejak Tatapan mata Zwa Wen sangat serius. Dia tahu bahwa kekuatan darah tanpa jejak tidaklah rendah, terutama setelah mewarisi ingatan Miaobang. Dia tahu bahwa darah tanpa jejak itu mengerikan. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa darah tanpa jejak ternyata adalah seorang ahli di tahap kedua dari konfirmasi Dao. Sekarang, dia agak meragukan apakah darah tanpa jejak adalah seorang kultifator dari salah satu dari delapan surga. Perlu diketahui bahwa kedelapan surga itu bahkan tidak mempunyai seorang pembangkit tenaga listrik sejati di alam konfirmasi Dao, apalagi pembangkit tenaga listrik langkah kedua. Selain itu, Zwa Wen menduga bahwa penguasa ruang dan waktu bukanlah orang biasa. Karena ia mampu menyegel orang kuat yang mengerikan seperti darah tanpa jejak, Zwa Wen menduga bahwa penguasa ruang dan waktu juga merupakan orang kuat di tahap kedua dari konfirmasi Dao. Suara mendesing Setelah tubuh traceles blut tersusun kembali sepenuhnya, energi dari seluruh laut matahari terbenam, atau lebih tepatnya, seluruh sungai pasir hisap ruang waktu, mengalir deras ke tubuh traceles blut. Pada saat ini, darah tanpa jejak menjadi pusat pusaran besar di dalam sungai pasir hisap ruang waktu. Merasakan gerakan besar di sekelilingnya, raut wajah Zwa Wen sedikit berubah, dan ia segera berlari keluar dari laut matahari terbenam. Pada saat yang sama, ia memanggil phagocytosis untuk menahan kekuatan sobek yang dibentuk oleh pusaran energi yang mengerikan ini. Blut sekali belum pulih sepenuhnya karena luka parah yang dideritanya, jadi ia dibawa ke dunia batin oleh Zwa Wen untuk pulih perlahan. Kakak Ma, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah seharusnya kakak menjelaskannya kepada aku? Zwa Wen menoleh dan menatap Mayuji di sampingnya. Setelah tubuh traceles blut disusun kembali, Mayuji segera mundur ke tempat yang tidak jauh dari Zwa Wen. Wajah gemuk Mayuji masih tersenyum. Ia menatap Zwa Wen dan berkata, nama senior ini adalah darah tanpa jejak, dan ia berasal dari surga ke-9. Ku dengar ia pernah mengejar seorang penyihir kuat dari ras penyihir ke surga ke-8 di masa lalu. Kemudian, ia berkonflik dengan penguasa ruang waktu, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pada akhirnya, ia dipotong-potong dan ditekan di sini oleh penguasa ruang waktu. Zwa Wen sedikit mengernyit. Ia menatap Mayuji. Meskipun ia tidak yakin apakah yang dikatakan Mayuji itu benar atau salah, ia tahu bahwa traceles blut bukanlah seorang kultifator dari delapan surga. Apakah penguasa ruang waktu juga berasal dari surga ke-9? Tanya Zwa Wen. Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa ruang waktu bukan dari surga ke-9, tetapi seorang ahli dari ras binatang angkasa yang disebut surga besar yang sunyi. Ku dengar bahwa penguasa ruang waktu diam-diam mengikuti ahli ras penyihir ke delapan surga. Aku ingin tahu apakah ahli ras penyihir itu punya rahasia. Hati Zwa Wen bergetar. Dia yakin bahwa ahli suku penyihir yang dibicarakan Mayuji adalah suku Miao. Kekuatan Miao Bang tidak bisa dibilang kuat. Dia mungkin hanya setingkat dengan master kekacauan primordial. Dia masih cukup jauh dari tahap kedua validasi Dao. Master ruang waktu itu jelas merupakan ahli validasi Dao tahap kedua. Karena master ruang dan waktu diam-diam mengikuti Miao Bang ke sini, dia mungkin curiga bahwa Miao Bang tahu tentang Zuronggu. Kemudian, karena suatu alasan, dia berselisih dengan darah tanpa jejak. Maka, pertempuran hebat pun terjadi, dan kedua belah pihak menderita. Yang dikhawatirkan Zwa Wen sekarang adalah apakah darah tanpa jejak mengetahui rahasia Miao Bang. Jika dia tahu, Zwa Wen mungkin juga dicurigai olehnya. Pada saat itu, dia mungkin dalam bahaya. Secara umum, keputusan Zwa Wen meninggalkan sungai pasir hisap ruang waktu sekarang adalah langkah yang lebih bijaksana. Tetapi dia tahu bahwa begitu dia pergi sekarang, dia akan benar-benar tamat. Pergi berarti dia punya hati nurani yang bersalah. Dengan kekuatan Tracheles Blut yang mengerikan, begitu dia pulih, menangkapnya kembali adalah hal yang mudah. Jadi pergi sekarang hanya akan membuat Tracheles Blut curiga. Jika dia menghadapinya secara terbuka, Tracheles Blut tidak akan terlalu memikirkannya. Saudara Zwa, kamu seharusnya memasuki dunia kecil tebing berlumuran darah lagi, kan? Aku tidak tahu apakah kamu menemukan pohon dao berwarna darah di jurang tebing. Mayuji tiba-tiba berkata dengan misterius. Zwa Wen berkata dengan serius, Aku memang menemukan pohon dao berwarna darah, tetapi sayangnya, pohon itu tidak dapat ditransplantasikan. Kalau tidak, aku pasti sudah mentransplantasikannya. Mayuji mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Zwa Wen tidak akan mengambil pohon dao berwarna darah itu. Dia menghela nafas dan berkata, Jadi begitulah adanya. Awalnya, pohon dao berwarna darah itu cukup berguna bagiku. Awalnya aku berencana untuk menggunakan kunci ruang waktu untuk menukarnya dengan saudara Zwa. Kalau begitu, lupakan saja. Ketika Zwa Wen mendengar bahwa Mayuji berencana menggunakan kunci ruang waktu untuk bertukar dengannya, ekspresinya berubah. Dia mengubah kata-katanya dan berkata, Kemudian, saya pergi lagi dan menggunakan asal jalan surgawi untuk berhasil mencangkok pohon dao berwarna darah. Mayuji tersenyum, tidak peduli bahwa Zwa Wen tiba-tiba berubah pikiran. Sebaliknya, dia berkata dengan terkejut, Jika memang begitu, maka itu bagus. Jika saudara Zwa tidak keberatan, Bagaimana kalau menukar kunci ruang waktu denganmu dengan pohon dao berwarna merah darah? Zwa Wen merasa ragu dalam hatinya. Dia sangat mengenal karakter Mayuji. Orang ini tidak akan membuat kesepakatan yang akan merugikannya. Zwa Wen juga telah mempelajari pohon dao berwarna darah. Selain dapat menghasilkan buah dao dan memiliki aura dao yang kuat, Tampaknya tidak ada yang istimewa tentangnya. Dia tidak tahu apa yang dijual Mayuji. Meskipun kunci ruang waktu itu berharga, Kamu tetap perlu mengumpulkan tiga. Satu tidak ada bedanya dengan tidak memiliki satupun. Kata Zwa Wen dengan canggung. Sudut mata Mayuji berkedut. Dia segera mengeluarkan sepuluh buah dao dari cincin rohnya. Pada saat yang sama, Dia mengeluarkan selusin steris kei divine veins tingkat tertinggi dan berkata, Dengan ini, seharusnya sudah cukup. Zwa Wen mencibir dalam hatinya. Mayuji ini benar-benar murah hati. Dia benar-benar mengeluarkan sepuluh buah dao sekaligus. Dulu, orang ini pernah mengatakan kepadanya bahwa Dia hanya memiliki kurang dari sepuluh buah dao. Sekarang, dia menunjukkan sifat aslinya. Namun, Zwa Wen tidak peduli. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan buah dao dan steris kei divine veins. Pada saat yang sama, Dia mengeluarkan pohon dao berwarna darah. Pohon dao berwarna darah ini tidak begitu berharga baginya. Meskipun dia tahu bahwa pohon dao berwarna darah ini mungkin tidak biasa, Karena Mayuji menyukainya, Zwa Wen tidak dapat melihat kegunaan pohon dao berwarna darah ini. Tidak ada gunanya menyimpannya di sisinya. Lebih baik menukarnya dengan sesuatu yang berguna baginya. Zwa Wen sendiri telah memahami seni sakral ruang waktu yang kuat dan telah memahami hukum ruang waktu. Dia adalah kandidat terbaik untuk memasuki kuil ruang waktu. Mungkin dia bisa memasuki kuil ruang waktu dan memperoleh pemahaman baru. Pada saat itu, seni sakral ruang waktunya akan sepenuhnya disempurnakan dan menjadi lebih kuat. Mayuji mengambil pohon dao berwarna darah dan memeriksanya beberapa kali. Kemudian, dia menganggup puas dan berkata, Saudara Zwa, kamu benar-benar menepati janjimu. Gemuruh. Setelah Zwa Wen dan Mayuji menyelesaikan pertukaran, seluruh sungai pasir hisap ruang waktu meledak. Kemudian, Zwa Wen terkejut menemukan bahwa sungai pasir hisap ruang waktu yang besar telah runtuh sepenuhnya. Kemudian, tatapannya jatuh pada Sue Wu Hen, yang berada di area inti sungai pasir hisap ruang waktu. Jantungnya bergetar. Dia tahu bahwa Sue Wu Hen telah menyerap semua energi di sungai pasir hisap ruang waktu. 2.540 Lubang Hitam Longgar Ketika sungai pasir hisap ruang waktu telah meledak sepenuhnya, Zwa Wen menyadari bahwa suku asap hitam yang awalnya sedikit jumlahnya, telah menjadi sangat padat. Awalnya, suku asap hitam telah menyadari ketidaknormalan sungai pasir hisap ruang waktu. Sekarang setelah sungai pasir hisap ruang waktu telah benar-benar meledak, menampakkan tiga manusia di dalamnya, suku asap hitam awalnya tercengang. Kemudian, mereka meraung dengan marah. Wus, wus, wus. Anggota suku asap hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Zwa Wen dan Mayuji secara bersamaan. Zwa Wen melihat ke arah anggota suku asap hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Ia memperkirakan setidaknya ada beberapa ratus ribu dari mereka. Lebih jauh, ia menyadari bahwa anggota suku asap hitam di kejauhan juga sedang bergegas. Berita tentang tiga manusia yang muncul di sini mungkin akan menyebar dengan cepat ke seluruh suku asap hitam. Saat itu, mereka tidak hanya akan menghadapi beberapa ratus ribu anggota suku asap hitam. Mereka akan menghadapi seluruh anggota suku asap hitam. Zwa Wen dan Mayuji tanpa sadar mundur ke belakang Sue Wuhen. Mereka tahu bahwa Sue Wuhen sangat kuat. Selain itu, sungai pasir hisap ruang waktu telah hancur karena dia. Tentu saja, mereka akan mencari perlindungannya. Sue Wuhen tidak peduli dengan tindakan kecil Zwa Wen dan Mayuji. Sebaliknya, dia melihat anggota suku asap hitam yang menyerbu dan mendengus dingin. Anggota suku asap hitam biasa, ras rendah di domain Eldridge, berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Dengan itu, Sue Wuhen meraih udara dengan tangan kanannya. Seketika, empat pusaran air merah darah besar muncul di sekelilingnya, meliputi empat arah di sekelilingnya. Keempat pusaran air berwarna merah darah itu bagaikan penggiling daging, yang terus-menerus menghancurkan anggota suku asap hitam di sekitarnya hingga berkeping-keping. Semakin banyak anggota suku asap hitam, semakin kuat pusaran air berwarna merah darah itu. Zwa Wen menyaksikan anggota suku asap hitam di Cincang menjadi beberapa bagian. Hatinya dipenuhi rasa hormat. Zwa Wen tahu betul bahwa jika dia berhadapan langsung dengan pusaran air berwarna merah darah, akhir hidupnya tidak akan lebih baik daripada anggota suku asap hitam. Darah tanpa jejak layak menjadi ahli konfirmasi dao tahap kedua. Jurus yang ia tunjukkan sebenarnya sangat kuat. Terlebih lagi, dari ekspresi wajah Sue Wu Hen, gerakan ini hanyalah gerakan biasa. Hanya dalam waktu sepuluh tarikan napas, ratusan ribu anggota Black Smoker Aceh di sekitar Space Time River of Kuiksan telah musnah. Lebih banyak anggota Black Smoker Aceh berdatangan dari jauh. Akan tetapi, ketika ras asap hitam mengetahui ratusan ribu saudara mereka telah terbunuh, mereka semua menampakkan ekspresi ketakutan. Zwa Wen menemukan bahwa banyak anggota ras asap hitam di kejauhan sudah mundur. Mereka mulai menjauhkan diri dari sungai ruang waktu pasir hisap. Sue Wu Hen melirik suku asap hitam di kejauhan dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan lengan bajunya, keempat pusaran berwarna darah itu melesat keluar dan mendarat di tengah-tengah suku asap hitam. Seketika semakin banyak anggota suku asap hitam yang terhisap ke pusaran air berwarna merah darah dan dimusnahkan. Dalam konfrontasi antara Sue Tanpa Jejak dan Suku Asap Hitam, Sue Tanpa Jejak memiliki keunggulan mutlak. Selain itu, itu adalah pembantaian sepihak. Suku asap hitam bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika melihat pemandangan kehancuran ini, Zu Wan merasa bahwa ras asap hitam agak menyedihkan untuk pertama kalinya. Mereka telah bertemu seseorang yang kejam seperti Sue Tanpa Jejak, jadi mereka pada dasarnya disiksa sampai mati. Setelah Sue Tanpa Jejak pada dasarnya telah memusnahkan semua ras asap hitam di wilayah angkasa ini, dia akhirnya berhenti. Dia melihat ke arah Zu Wan dan berkata, sepertinya pintu-pintu keabadian dari delapan surga telah terbuka. Siapa yang meledakkannya? Zu Wan tidak berani bersikap lalai di hadapan Sue yang tanpa jejak. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, senior, pintu-pintu keagungan telah dibuka oleh enam penguasa surga. Rupanya, itu adalah ide Sakyamuni dari wilayah Natisifa. Zu Wan langsung menyalahkan Sakyamuni. Ia dan Sakyamuni sudah lama menjadi musuh Bebu Yutan. Meskipun Natisifa belum muncul sejak kepala istana Wujue terbunuh, Zu Wan punya firasat. Namun, Zu Wan terus-menerus mendapat firasat buruk. Jika dia tidak salah, maka Sakramungkin adalah penguasa dao surga setengah langkah. Selain itu, dia tidak muncul selama puluhan tahun. Zu Wan menduga bahwa Natisifa mungkin sedang menyendiri. Satu-satunya kemungkinan bagi Sakyamuni untuk menyendiri adalah jika ia yakin bahwa ia dapat berhasil menyevalidasi daunnya. Begitu Sakyamuni berhasil menyevalidasi daunnya dan menjadi master dao surgawi, Zu Wan tahu bahwa ia akan mendapat masalah. Tidak peduli seberapa kuatiga alam ekstremnya atau seberapa mengerikan kemampuan ruang waktunya, masih ada celah besar antara dirinya dan master dao surgawi. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam masalah. Zu Wan sebenarnya ingin melihat apakah suet tanpa jejak dapat menghadapi Natisifa. Jika dia bisa, dia akan dapat membantunya menyingkirkan ancaman besar. Sayangnya, Zu Wan kecewa karena mendapati bahwa suet tanpa jejak hanya mengangguk. Ia terus bertanya, lalu, selain ras asap hitam, apakah ada ras lain yang telah memasuki delapan surga? Belum. Zu Wan menjelaskan situasi terkini dari delapan surga. Karena suet tanpa jejak berasal dari domain surgawi Suan Mi di surga ke-9, dia seharusnya tahu tentang ancaman domain surgawi primitif. Jika dia bisa menggunakan traceles suet untuk melenyapkan seluruh ras asap hitam di wilayah surgawi 6 keinginan dan menyegel batas, itu akan menjadi yang terbaik. Delapan surga sangat penting bagi wilayah surgawi Suan Mi. Kita tidak bisa membiarkan ras alien dari wilayah surgawi primitif menyerbu. Bawa aku ke pintu keabadian. Kita harus memperkuat batas dan menyegelnya, kata suet tanpa jejak dengan sungguh-sungguh. Zu Wan menganggup dan membawa suet tanpa jejak dan Mayuji ke bagian utara domain surgawi. Sepanjang perjalanan, jumlah anggota klan asap hitam bertambah. Zu Wan tahu bahwa dua anggota klan pemakan telah terbunuh. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak anggota klan asap hitam di jalan. Seperti yang diduga, saat traceles suet memimpin Zu Wan dan Mayuji lewat, semua anggota ras asap hitam menyerbu mereka tanpa memperdulikan nyawa mereka. Sayangnya, anggota Black Smoker Aceh ini bahkan bukan semut di hadapan traceles suet. Mereka terbunuh dengan mudah. Sepanjang perjalanan, suet yang tanpa jejak bertemu dengan puluhan juta anggota ras asap hitam. Sayangnya, mereka semua dibunuh oleh suet yang tanpa jejak dengan satu serangan. Oleh karena itu, banyak anggota ras asap hitam menghindari suet tanpa jejak sebelum mereka bertemu dengannya. Mereka tidak berani mendekati ras manusia yang menakutkan itu. Meskipun ras asap hitam membenci ras manusia, mereka tidak bisa mengorbankan diri mereka sendiri saat menghadapi eksistensi yang jauh lebih kuat dari mereka. Menyelamatkan nyawa mereka adalah hal yang paling penting. Ketika mereka bertiga tiba di batas lubang hitam, mata suet tanpa jejak menjadi sangat serius. Bahkan Zu Wan terkejut saat mengetahui bahwa lubang hitam itu beberapa kali lebih besar daripada saat dia pergi. Semua batasan yang dia tetapkan pada batas lubang hitam telah menghilang. Zu Wan menduga bahwa kedua anggota klan Devoring telah menghancurkan batasan tersebut. Mungkin, mereka tahu bahwa mereka telah ditipu, jadi mereka menggunakan metode ini untuk membalas dendam. Haha, aku tidak menyangka bahwa jalan menuju delapan alam surgawi akan terbuka lagi. Hehe. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat jahat dari lubang hitam. Suara ini mengandung kekuatan dahsyat yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Zu Wan tahu bahwa pemilik suara ini pastilah seorang pakar top. Zu Wan tidak menyangka bahwa para ahli dari Primitive Heavenly Domain akan menemukan Black Hole Bone dari secepat itu. Dari suara jahat ini, Zu Wan dapat merasakan bahwa pemilik suara ini tidak jauh lebih lemah dari Tracele Sui. Terima kasih telah menonton!